Halo cofrens, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat jika kita memiliki fungsi cosinus fx sama dengan a dikali dengan cos bx plus c kemudian ditambah d, maka untuk mencari nilai maksimumnya simbolnya adalah ymax akan sama dengan di dalam mutlak a kemudian ditambah dengan d, sedangkan untuk mencari nilai minimumnya simbolnya adalah ymin sama dengan min di dalam mutlak a kemudian ditambah d. Nah sekarang pada soal ini kita diberikan fungsinya fx sama dengan min 2 cos 30 derajat ditambah dengan 1, maka dapat kita lihat di sini bahwa a nya itu adalah min 2, kemudian d nya itu adalah positif 1, maka untuk mencari nilai maksimum fungsi tersebut, nah ymax nya akan sama dengan di dalam mutlak min 2 kemudian ditambah d nya 1, sama dengan nah yang terletak di dalam mutlak itu baik bernilai positif maupun negatif hasilnya akan sama-sama menjadi positif, maka di sini menjadi positif 2, kemudian ditambah 1 sehingga sama dengan 3, nah inilah nilai maksimum fungsinya, sehingga jawabannya adalah yang D, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.